Musik Kawasan seribu rumah gadang, begitu kampung ini bernama. Berada di negari kota baru Solo Selatan, kota kecil yang elok dan rupawan. Deretan rumah gadang yang sedap dipandang menjadi primadona milik Indonesia yang tak terkalahkan. Beruntung saya bisa singgah, bahkan menginap di salah satu rumah gadang paling tua. Berkunjung ke Sumatera Barat tidak lengkap rasanya jika saya tidak menginap di seribu rumah gadang. Di tempat ini berdiri berbagai tipe rumah gadang sehingga disebut yang paling lengkap yang ada di Sumatera Barat. Rumah gadang di tempat ini memiliki nilai filosofi tersendiri yang sangat bermakna bagi masyarakat adat Minangkabau. Unica, ayo sarapannya udah jadi, panggit pisang sama ketan. Sarapan yuk! Iya, Mak. Wah, udah mateng ya, Mak. Kita waktunya sarapan nih, Mak. Apa ini, Mak? Ini adalah makanan khas Solo Selatan, yaitu panggit pisang sama ketan. Setiap ada acara, ada istiadat untuk menghormati tamu selalu bikin ini. Oke, Mak. Ini berarti sarapan spesial nih hari ini saya, Mak. Iya. Boleh, kita cobain, Mak. Silahkan. Sepiring panggit pisang membuat perut langsung kenyang. Kini saatnya jalan-jalan. Tidak salah jika kampung ini bergelar seribu rumah gadang. Barisan rumah adat Minangkabau tertata begitu ciami dan artistik. Deretan rumah beratap gonjong ini usianya sudah ratusan tahun. Dibangun menggunakan kayu hutan terbaik dan didesain para leluhur pemilik tanah Minang yang luhur. Ada rumah yang masih berdiri kokoh, tapi tak sedikit yang nyaris ropoh. Berbagai macam usaha dilakukan pemerintah untuk menjaga kelestarian rumah-rumah ini. Dengan revitalisasi yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Balai Perasarana Permukiman wilayah Sumatera Barat. Halo Pak. Halo Mbak Ica. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik Bapak. Gimana rasanya nginep di kawasan rumah gadang? Saya jadi merasa jadi keturunan Minangkabau. Oh gitu. Serasa orang sini ya? Iya betul. Karena memang bangunan yang khas, udaranya sejuk, dan yang paling membuat saya berkesan adalah masyarakat itu ramah-ramah sekali. Iya, iya, iya. Ini sebetulnya program revitalisasi ini dari Kementerian PUPR, gimana nih Pak ceritanya? Karena rumah gadang ini jadi kelihatan cantik-cantik gitu Pak Sekarang. Iya memang revitalisasi di kawasan seribu rumah gadang dimulai awalnya di tahun 2017 di sini dicanangkan sebagai desa adat, desa adat di acara Anugrah Pesona Indonesia tahun 2017. Kemudian di Februari, 9 Februari tahun 2018, Pak Jokowi mencanangkan untuk revitalisasi kawasan seribu rumah gadang. Setelah dicanangkan Presiden Jokowi Dodo pada Februari 2018, November 2019, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Parat, Ditjen Cipta Karya, langsung memulai kegiatan revitalisasi. Setahun kemudian, revitalisasi pun selesai. 32 rumah gadang kuno kini sudah diperbaiki. Pemugaran melibatkan para tukang kayu tua asli suku Minangkabau. Mereka dinilai memiliki keahlian alami, serta mampu memadukan kearifan lokal dalam membangun dan membuat ornamen bangunan. Kini rumah-rumah adat ini sudah layak ditempati. Bahkan sebagian dijadikan penginapan atau homestay bagi para wisatawan. Selain pemugaran 32 rumah gadang, revitalisasi yang dilakukan PUPR di kawasan ini juga meliputi pembangunan fasilitas wisatawan dan ruang terbuka hijau, serta pembangunan menara songket. Kalau dari namanya artinya kita bisa melihat ke sekitar nih sepertinya ya Pak ya? Ya, jadi kalau kita ada di atas, ketinggian ini kan 32 meter ya. Kita bisa melihat seribu rumah gadangnya dari sini. Bisa dilihat dari atas. Kemudian kita bisa menikmati pemandangan di sekitar kawasan seribu rumah gadang. Nah ini kita bangun memang sebagai ikon bisa kita sebut dengan menara songket. Seperti itu Mbak Ica. Harapan dari Kementerian PUPR supaya apa yang telah kita bangun bisa terjaga, termanfaatkan dengan baik, dipelihara dan dirawat. Karena dengan menjaga dan merawat, bisa lebih panjang umur bangunan yang kita bangun dan yang kita pahami untuk meningkatkan ekonomi di kawasan seribu rumah gadang, khususnya di Kabupaten Solok Selatan. Setelah dipercantik Kementerian PUPR, kini rumah gadang yang usang tinggal sebuah kenangan. berganti menjadi rumah gadang yang cantik dan menarik. Kawasan seribu rumah gadang seluas 26,3 hektare ini pun sudah menjelma menjadi objek wisata memesona. Sebagai objek wisata, masyarakat lokal menyadari pentingnya memperkenakan budaya atau tradisi mereka dalam balutan seni. Seperti yang sedang dipersembahkan kali ini merupakan sari yang khusus dipersembahkan kepada para tamu sebagai wujud rasa hormat masyarakat di sini terhadap tamu yang datang. Tari ini merupakan tari tempurung, ini tari khas dari masyarakat Sari Burumah Gadang. Tari ini memperkenalkan betapa aktivitas masyarakat di Sari Burumah Gadang ini senantiasa disertai rasa syukur kepada sang maha pencipta. Ibu, gimana lagi ibu tariannya? ibu, gimana lagi ibu, gimana lagi.